Al-Fatihah Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabi'ina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi'ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad Kalau kita lihat sekarang ini Di belakang saya Ada sebuah Samudera yang sangat luas Dengan memiliki ombak yang sangat besar Demikian juga di belakang saya Ada perahu yang sedang berjalan Dan juga ada orang yang sedang bermain di dalam Pantai ini Ini merupakan nikmat yang sangat agung Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Dengan adanya penciptaan Berupa langit Berupa bumi Berupa lautan Berupa gunung Berupa angin yang gratis Semuanya Allah Ta'ala ciptakan Dalam bentuk gratis Kepada kita semuanya Tanpa dipungut biaya Sehingga kalau kita perhatikan Wahai pemirsa semuanya Allah Ta'ala itu maha agung Maha mulia Maha pencipta Yang menciptakan makhluk yang sangat besar Dan agung Ini semuanya menggambarkan kepada kita Semuanya Bahwasannya Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Manusia semuanya Merupakan nikmat Yang tidak mungkin Akal manusia Bisa menghitung nikmat yang besar Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Maka dari itu Allah Ta'ala mengingatkan Kepada manusia Bahwa Nikmat yang Allah Ta'ala berikan Kepada kita semuanya Sangat besar Sangat agung Sehingga akal pun Tidak bisa mencerna Dan menghitung Jumlah nikmat Allah Ta'ala Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Di dalam surat Ibrahim Allah Ta'ala berfirman Demikian juga Allah Ta'ala juga Yang menurunkan dari atas lautan Berupa air hujan yang sangat teras Yang dengan air hujan yang menimpa dari atas langit Kemudian turun ke muka bumi Membuat bumi itu subur Sehingga ketika bumi subur Menumpuhkan tumbuh-tumbuhan Menumpuhkan buah-buahan Sehingga manusia bisa makan dari Buah-buahan dan tumbuhan Yang Allah Ta'ala keluarkan Dari perut muka bumi ini Kemudian Allah Ta'ala mengatakan Demikian juga Allah Ta'ala menciptakan Kepada kalian Samudera yang sangat luas Di atas samudera ini Allah Ta'ala menjadikan manusia bisa berjalan Di atas perahunya Di atas kapalnya Sehingga kapal bisa berjalan Di atas samudera Demikian juga Allah Ta'ala telah Menciptakan bagi kalian sungai Yang dengan sungai ini Manusia bisa berjalan Bisa mengambil manfaat dari sungai ini Kemudian Allah Ta'ala lagi berfirman Demikian juga Allah Ta'ala telah menciptakan Matahari Menciptakan rembulan Yang berjalan Di tempat orbitnya Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman Allah Ta'ala telah menciptakan Bagi kalian malam dan siang Setelah itu Apa kata Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Apa kata Allah Ta'ala setelah bercerita Tentang nikmat-nikmat Yang dikasihkan kepada manusia Dengan jumlah yang besar Allah Ta'ala berfirman Dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan Kepada kalian Apa yang kalian inginkan Dan jika seandainya Kalian Menghitung nikmat Allah Ta'ala Nisaya kalian Tidak akan mampu menghitungnya Tetapi memang Tabiat manusia itu Innal insan Ladolumun kafar Manusia senantiasa ingkar Senantiasa dalim Terhadap nikmat Allah Ta'ala Lupa akan nikmat besar Allah Ta'ala ini Sehingga menggunakan Untuk berbuat dosa dan maksiat Tidak menggunakan Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Perlu kita ingat Bahwasannya Allah Ta'ala Ketika menciptakan Semua yang ada di alam semesta ini Bukan main-main Allah Ta'ala menciptakan Ini semuanya Karena memiliki hikmah Di balik penciptaan ini Yaitu agar manusia Mengetahui keagungan Allah Ta'ala Yang dengan mengetahui keagungan Allah Manusia beribadah Hanya kepada Allah Tidak beribadah kepada selain Allah Ta'ala Demikian juga agar manusia Merasa kerdil Di hidup di dunia ini Sehingga manusia Tidak ada yang mau disombongkan Pemirsa apa yang akan kita sombongkan Padahal Allah Ta'ala Menciptakan lautan yang besar seperti ini Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman Di dalam surat Ali Imran Allah Ta'ala berfirman Inna fi khalqis samawati wal ardi Wakhtila fil layli wa nahari La ayatil li'ulil albab Allah Ta'ala berfirman Wahai permisa Sesungguhnya Pada penciptaan Langit-langit Dan penciptaan bumi Wakhtila fil layli wa nahari Dan penciptaan malam Dan siang Saling bergantian Ini semuanya La ayatil li'ulil albab Di dalamnya ada tanda-tanda Keagungan Allah Ta'ala Tetapi tidak ada yang bisa mencerna Keagungan Allah dari penciptaan ini Kecuali Orang-orang yang memiliki akal saja Siapa mereka? Alladzina yadkurunallaha qiyamaw Wa ku'udawwa ala junubihim Mereka orang-orang yang cerdas Adalah orang-orang yang sering antiasa ingat Berfikir kepada Allah Ta'ala Ketika duduknya Atau ketika tidurnya Atau ketika berdirinya Dan mereka Mereka senantiasa berfikir dengan akalnya Betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala Penciptaan yang sangat dasar seperti ini Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Dengan kita mengetahui Agungnya Allah Ta'ala Dalam penciptaan Alam semesta ini Samudera Pegunungan Lautan Bumi Pohon-pohon yang sangat indah Tumbuh-tumbuhan Buah-buahan Apa sih manfaat dari kita mengetahui semua ini Manfaatnya Agar kita semuanya Hanya beribadah kepada Allah Ta'ala Kita tunduk patuh kepada Allah Ta'ala Dan kita bersyukur akan penciptaan ini Dan syukur kita Diwujudkan dengan Ibadah rajin kepada Allah Ta'ala Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman Yang telah menciptakan diri kalian Dan orang-orang sebelum kalian Dan semua alam semesta ini Apa tujuannya? Agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala Kenapa kalian harus bertakwa kepada Allah Ta'ala saja? Beribadah kepada Allah Ta'ala saja? Karena Allah telah menjadikan Langit atau bumi sebagai hembaran Dan menjadikan langit sebagai atapnya Dan Allah Ta'ala telah menurunkan Dari atas langit hujan Dan dari air hujan inilah Menumbuhkan tanaman Sehingga buah-buahan Tanaman-tanaman Bisa keluar dari pohon-pohon ini Dan kalian bisa makan darinya Terakhir Allah Ta'ala tutup firmanya Dengan mengatakan Fala taj'alu lillahi anda dan Wa antum ta'lamun Wahai manusia Kalau kalian tahu Yang menciptakan Allah Menciptakan diri kalian Dan orang-orang sebelum kalian Allah Yang menciptakan samudera Allah Menciptakan gunung Allah Menciptakan air hujan Allah Menumbuhkan tumbuhan Allah Fala taj'alu lillahi anda Dan janganlah kalian menyembah Kepada selain Allah Ta'ala Berbuat kesyirikan kepada makhluk Beribadah kepada makhluk Selain Allah Ta'ala Wa antum ta'lamun Padahal kalian mengetahui Dengan akal kalian Yang menciptakan semua alam semesta ini Hanya Hanyalah Allah Ta'ala Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala Dengan kita menerungkan Ciptaan Allah Ta'ala Berupa samudera Berupa gunung Berupa langit Berupa bumi Akan menembah kita Semakin percaya dengan Allah Ta'ala Menambah kita Semakin taat kepada Allah Ta'ala Dan menambah ketakutan kita Kepada Allah Ta'ala Sehingga kita menjauhkan Dari perbuatan dosa dan maksiat Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Setelah menggambarkan nikmat-nikmat Yang sangat besar yang Allah Ta'ala ciptakan Maka Allah Ta'ala mengatakan Ketahuilah Bahwasannya orang-orang yang takut Kepada Allah Ta'ala Hanyalah orang-orang Para ulama saja Orang-orang yang mengetahui Akan agungnya Allah Itulah orang-orang yang akan Merasa takut dengan Allah Ta'ala Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya Orang-orang yang berakal Untuk berjalan di muka bumi Melihat bagaimana penciptaan Allah Ta'ala Berupa samudera Berupa gunung Berupa tumbuh-tumbuhan Berupa langit dan bumi Agar kita itu berakal Menggunakan akal kita Untuk mengerti keagungan Allah Ta'ala Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Mengapa manusia tidak berjalan di muka bumi Melihat keagungan Allah Ta'ala Sehingga mereka bisa memiliki hati yang bisa berakal Memiliki akal yang bisa dicerna Atau adhanun yasmu'na biha Atau memiliki pendengaran yang bisa mendengar Fa'innaha la ta'amal abasar Orang-orang yang melupakan Allah Menghina Allah Tidak mengakukan Allah Mereka yang buta bukan buka matanya Mereka bisa melihat Tetapi yang buta adalah buta hati mereka Karena tidak digunakan untuk mencerna Penciptaan Allah Ta'ala yang mahadasat ini Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala Semoga dengan kita melihat samudera Yang sangat luas ini Melihat gunung dan yang lainnya Kita semakin kembali kepada Allah Kita semakin beribadah kepada Allah Kita semakin taat kepada Allah Menjauhkan dosa dan maksiat Apalagi dosa syirik Mengagungkan kepada serian Allah Ta'ala Ini sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Ta'ala Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bermanfaat bagi kita semuanya Dan akhiru kalam Saya ucapkan Pemirsa malilah kita semuanya Melihat ciptaan Allah Ta'ala Agar kita bisa memiliki akal Sehingga kita bisa mencerna keagungan Allah Ta'ala Wa akhiru da'wana anilhamdulillah Subhanakallahumma wabihamtika Asyadu Allah ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!